Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Simpatisan GKI Karang Saru Kembali lagi di program acara Mari Baca Kitab Mari sebelum kita mulai program acara ini kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan untuk semata pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk membaca kita bersama-sama Tuhan biarlah malam firman yang telah dibaca ini nanti biarlah siap firman yang dibaca tetap menjadi bertumbuh dan dibuat dalam hati kami menjadi remat dalam hidup kami Terima kasih Yesus secara nama Yesus Kristus Amin Untuk tema pada hari ini adalah jangan bunuh aku yang akan diambil dari bacaan Masmur 37 ayat 1 sampai Masmur 41 ayat 14 Dari Daud Terima kasih Tuhan 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 Orang fasik mengintai orang benar dan beriktiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi penduraga-penduraga akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Mas Murtaud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan janganlah menghukum aku dalam geramu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murgamu. Sebab anak panahmu menembus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Tidak adanya sehat pada dagingku oleh karena marahmu. Tidak adanya selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah, oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, dan tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun menyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan anak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabutnya, aku memasang jerat. Orang-orang yang mengiktiarkan celakaku, memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar. Yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkau lain akan menjawab, ya Tuhan, alaku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena busaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengajar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, alaku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Untuk memimpin biduan untuk yidutun pasmur daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hamba. Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan. Ia hanyalah bayangannya berlalu. Ia nyembam peributkannya sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nantikan, ya Tuhan? Kepada emulah aku berhadap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celahan orang bebal. Aku keluh, tidak kebuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesiasaan belaka. Dengarkanlah tuaku, ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Halikanlah pandangamu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Untuk memimpin biduan, Mas Murdaud. Aku sangat menantikan-nantikan Tuhan. Lalu ia menjunguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dari lumput rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebuangan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Alaku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban semelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penggabuh susah tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab adat tertulis tentang aku. Aku suka melakukan gendakmu ya Allahku. Tauratmu adat dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, kehadiran tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu, ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjagaku selalu. Sebab malah petaka mengumpung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenaanlah kiranya engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersibuk-sibuk mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kenal noda mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam mereka malu karena yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau. Semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku janganlah terlambat. Untuk memimpin Biduan Masmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermanikan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasih inilah aku, semunyikanlah aku, sebab terhadap engkau lah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata Tusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang bencik kepada aku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkannya jahat terhadap aku. Penyakit jahat 6 telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumiknya terhadap aku. Tapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku tidak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak berserok-serok karena aku. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan ala Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Bapak-Ibu, saudara-saudari sekalian mendengar suatu ungkapan yang berbunyi. Jangan sampai saudara ditahan di Singapura. Dikisahkan, seorang remaja dari Dayton, Ohio, Amerika yang bernama Michael Fay. Terlambat mengetahui bahwa pejabat-pejabat di negeri Asia yang satu ini, yaitu Singapura, amat tegas terhadap pelanggar hukum. Fay dibukuli dengan tongkat sebagai bentuk hukumannya karena mencoret-coret mobil dengan cat semprot. Ini adalah sebuah pelanggaran yang ketika terjadi di Amerika Serikat hanya mendapat hukuman ringan berupa sebuah pukulan di tangan. Dan berhati-hatilah bertindak di negara-negara wilayah Timur Tengah seperti Iran dan Irak. Di negara ini beberapa kejahatan mendapatkan hukuman yang kejam. Seperti pencuri yang kedapatan pencuri dihukum dengan memotong tangan mereka. Beberapa orang berpikir penjahat pantas mendapatkan hukuman yang keras. Bunuh mereka, kata orang-orang itu. Yang lain mengatakan bahwa bahkan penjahat pun patut memperoleh kesempatan kedua. Mereka memang harus dihukum, namun mereka juga harus ditolong. Seperti apa pendekatan yang diambil oleh Tuhan? Merujuk pada Alkitab, saudara akan melihat bahwa Tuhan berurusan dengan penjahat dengan cara-cara yang sangat bervariasi. Ketika para tentara Mesir mengejar Musa dan orang-orang Yahudi yang berusaha melarikan diri dari Mesir, Tuhan menenggelamkan para pasukan Mesir itu di Laut Merah. Namun ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengampuni penjahat yang hampir mati di salib yang bersebelahan. Daud, seorang yang baik, yang memiliki beberapa masalah dalam mengikuti perintah Tuhan, seringkali memohon kepada Tuhan untuk tidak menghukum dirinya dengan keras atas dosanya. Dalam Masmur 38 ayat 2, ia membuat suatu perpohonan seperti ini. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geramu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu. Tuhan adalah seorang hakim yang pengampun. Ia seringkali berurusan dengan para pendosa dengan keras. Namun ternyata ia juga mengampuni mereka yang mencari pengampunan darinya dan mencoba untuk mengubah jalan hidup mereka. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur karena diingatkan bahwa Engkau memang Allah kami yang maha kuasa. Dengan kedaulatanmu, Engkau menghukum para pendosa. Tetapi dengan kerahimanmu, Engkau juga merengkuh serta mengampuni para pendosa yang datang dengan ketulusan hati mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Bapak, mampukan kami sebagai anak-anakmu ketika kami jatuh di dalam pelanggaran, jatuh di dalam dosa. Kami segera sadar dan mohon ampun serta tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sehingga Tuhan dapat melihat ketulusan hati kami mohon ampun dari Tuhan. Inilah kami anak-anakmu ya Tuhan yang berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya roh kudusmu memampukan kami untuk selalu hidup di dalam pertobatan. Sehingga kami dapat merasakan akan pengampunan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat menikmati.